Ada pun solusi yang kita gunakan untuk mempercepat proses dekomposisi Kita menggunakan sebuah terobosan yaitu kita menggunakan bioaktif R5 Yang salah satu manfaat daripada bioaktif R5 ini adalah mempercepat pengomposan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar dulur tani? Semoga selalu sehat dan senantiasa bahagia tentunya Sahabat-sahabat tani, aktivitas saya di siang hari ini masih mempersiapkan media tanam Dalam polybag untuk penanaman sayuran Sebagaimana di video sebelumnya yaitu cara bagaimana membuat media tanam Agar memenuhi syarat atau empat kriteria yaitu media tanam yang gembur Media tanam yang mencukupi nutrisi untuk tanamannya Media tanam yang bisa mengikat unsur hara dan media tanam yang bisa mengikat air Sesuai dengan kebutuhan tanaman itu Sahabat-sahabat tani, media tanam setelah kita proses, kita campur itu belum langsung bisa kita gunakan Masih ada tahapan-tahapan yaitu kita harus mengetahui bahan-bahan yang kita gunakan itu masih reaktif atau tidak Karena bahan-bahan yang kita gunakan seperti kotoran ternak, sekam yang sudah lapuk, arang sekam, kokopit Itu walaupun pada dasarnya sudah difermentasi Akan tetapi kalau bahan itu tercampur menjadi satu Pasti akan reaktif Yaitu ditandai dengan suhu yang panas Karena disitu akan terjadi proses dekomposisi ulang atau dekomposisi lanjutan Terjadinya proses dekomposisi itu sangat berbahaya bagi tanaman ketika kita paksakan untuk langsung ditanam Karena dalam proses dekomposisi itu bakteri pengure sedang bekerja Makanya akan ditandai dengan suhu yang panas Nah bagaimana cara melihat suhu itu atau terjadinya reaksi proses dekomposisi pada media yang kita buat Itu sangat mudah sekali Kita tidak perlu pH meter, cukup kita masukkan jari kita ke dalam media Lalu kita amati bahwa suhu itu akan terasa lebih hangat daripada sebelumnya Kalau orang Jawa ngomong itu hangat-hangat silid ayam Itu ketika suhu di dalam media seperti itu Maka itu berarti sedang terjadi proses dekomposisi ulang Makanya dalam kondisi seperti itu media jangan langsung diberikan kepada Apa diberi tanaman Nah sahabat-sahabat tani sekalian Mau tidak mau proses itu harus dilalui Dan kita tunggu sampai proses dekomposisinya selesai Nah ada pun solusi yang kita gunakan untuk mempercepat proses dekomposisi Kita menggunakan sebuah terobosan Yaitu kita menggunakan bioaktif R5 Yang salah satu manfaat daripada bioaktif R5 ini adalah mempercepat pengomposan Artinya dalam proses dekomposisi yang terjadi pada media tanam yang kita baru campur Itu akan terjadi proses pengomposan baru Nah alternatif untuk mempercepat pengomposan Saya menggunakan bioaktif R5 Yang mana ini selain mempercepat pengomposan Pengomposan juga merupakan satu nutrisi bagi tanaman setelah nanti proses pengomposannya selesai Nah caranya bagaimana Untuk satu liter sprayer yang kita gunakan Kita hanya membutuhkan satu tutup botol bioaktif R5 Dan selanjutnya kita sprayer semprot kepada media yang kita akan memberikan tanaman Nah inilah sahabat-sahabat tani langkah-langkah membuat media tanam untuk menanam sayuran Tidak begitu langsung media dibuat terus kita kasih tanaman Itu nanti akan berbahaya bagi tanaman kita Nah biasanya reaksi yang terjadi pada tanaman itu tidak langsung Tapi di saat tanaman sedang tumbuh subur-suburnya tiba-tiba mati Itu biasanya terkena penyakit busuk akar Itu akibat proses dekomposisi yang belum selesai Lalu kita langsung berikan tanaman pada media itu Nah makanya ini yang disebut petani harus sabar Dalam mempersiapkan media saja kita perlu beberapa langkah-langkah agar mencapai media yang kita inginkan Demikian sahabat-sahabat tani ikuti langkah-langkah saya selanjutnya Kita akan pantau terus tanaman kita Dari mulai pembuatan media sampai panen insya Allah Jadi dari langkah-langkah awal sampai perawatan, penanggulangan hama Itu nanti kita akan share semuanya Karena ini kebetulan ada di depan rumah yang bukan semata-mata konten Tapi ini sebuah terobosan bagi saya selaku petani Agar mendapatkan hasil maksimal tapi dengan biaya yang murah Oke, Assalamualaikum Wr. Wb